hari ini aku mau memasak koper ayam dan sambal kentang untuk lebaran haji ya hai hai Bunda selamat siang jadi siang hari ini aku mau masak-masak nih Bunda sebelum itu kita panen-panen dulu yuk bumbu-bumbunya untuk yang pertama aku mau memanen kunyit ya Bunda setelah itu juga mau memanen lengkuas lanjut juga gini mau panen daun jeruk purut ya Bund biar masakannya tambah wangi setelah itu aku juga mau memanen serai nih Bunda-bunda lanjut aku dan pak suami mau memotong 2 ekor ayam peliharaan kami setelah itu aku mau memblender bumbu-bumbunya seperti bawang merah bawang putih kemiri jahe ketumbar dan merica ya Bunda-bunda lanjut Bunda-bunda ini ayamnya sudah aku rendam di air panas kemudian aku mau mendiamkan selama beberapa menit dan mau aku cabutin bulu-bulunya ya Bunda jadi ini aku motongnya dua ekor aja ya Bunda aku juga sudah beli dua ekor ayam kampung di tempat teman aku ya jadi empat ekor nih yang aku masak nih Bunda-bunda nanti bakal aku bagi-bagi ke keluarga aku juga setelah bumbunya aku blender lanjut mau osreng-osreng nih Bunda jangan lupa dimasukkan bumbu-bumbu yang sudah aku panen tadi ya dimasak hingga matang biar baunya nggak langsung ya Bunda-bunda nah yang nggak kalah penting aku mau masukkan bumbu opor dari merek bambu ya Bunda ini rasanya bakal enak kalau ditambahin ini jangan lupa di osreng-osreng lagi ya Bunda hingga merata biar bumbunya tercampur lanjut Bunda-bunda setelah matang bumbunya kita masukkan yuk ayamnya dan kita osreng-osreng lagi ya Bunda selanjutnya tambahkan air biar bumbunya meresap dan jangan lupa tambahkan garam micin dan penyedap rasa ya Bunda biarkan hingga ayamnya menjadi lemah sambil menunggu ayamnya lemah aku mau membuat lontong nih Bunda rencananya ini mau membuat lontong pakai panci presto biar hasilnya itu lembut setelah daunnya dipotong-potong dan dielap lanjut ini aku mau membungkus nasi yang sudah aku masak ya Bunda langsung aja dibungkus seperti biasa ya Bunda jangan sampai pecah ya Bund usahakan kalian panasin dulu daunnya biar layu lanjut di ujungnya aku dorong-dorong pakai ini nih centongan biar hasilnya rapi dan padat dan ini sudah lumayan lemah ya ayam aku ya Bunda-Bunda ya lanjut aku mau mengasih apa namanya santannya ya Bund masukkan santan secukupnya aku mau pakai dua kotak santan yang ukuran besar ya Bunda biar hasilnya kental Nah ini bagiannya yang paling aku suka yaitu memotong-motong ujung daunnya biar rapi Nah setelah itu kita susun hingga rapi ya Bunda-Bunda lanjut kita tambahkan air hingga lontongnya tenggelam ya Bund jangan lupa ditutup hingga rapat dan kita rebus di atas tungku selama satu jam selanjutnya aku mau menggoreng lagi kentang nih Bund karena aku mau membuat sambal kentang ala-ala aku ya Bund pertama-tama dipotong-potong kecil aja nih kentangnya Bund kayak gini lanjut kita goreng sampai kering selanjutnya bumbunya seperti yang tercantum di sini ya Bunda Masya Allah ini hasil lontongnya lembut banget Bunda-Bunda dan semuanya sudah mateng saatnya kita makan Masya Allah ditambah dengan taburan kerupuk belinjo bakal nikmat banget ya Bunda ya Allah ini super enak aku ngeditnya sampai ngiler gitu deh Bund setelah ini itu daging ayamnya itu lumayan lembut banget karena aku masak lumayan lama ditungku tadi ya Bunda-Bunda dan dia itu sudah meresap banget bumbu-bumbunya ada ini perpaduan yang enak sedangkan untuk sambal goreng kentangnya tadi rasanya itu lumayan pedas jadi dia mengimbangi opornya gitu deh Bunda pokoknya mantep deh Bunda selamat makan Bunda-Bunda sekian dulu ya video ke aku kali ini terima kasih yang sudah nonton bye bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax